Pemirsa Presiden Jokowi secara resmi membuka konferensi Parlemen Asia Afrika di gedung DPR RI. Iya, pembukaan konferensi Parlemen Asia Afrika sendiri ditandai dengan pemukulan gong yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo. Konferensi Parlemen Asia Afrika merupakan rangkaian acara dari peringatan 60 tahun KAA. Sejumlah isu akan dibahas termasuk tentang kemerdekaan Palestina. Acara berlangsung di gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sementara itu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Chair of Global Green Ground Institute menjadi keynote speaker di sesi yang pertama. Setelah itu akan ada pula diskusi khusus mengenai pengakuan atas Palestina. Konferensi ini akan ditutup dengan deklarasi dari Parlemen Asia Afrika. Ketua DPR kemudian akan menjamu para tamu dengan makan malam bersama.